Baik, kau baju putih, baju putih coba ngalih bantuan Kau mencari baju putih, kalau kau liru buji kira Baju apa aja boleh disini Ya, ini yang halal lagi yang harum baunya Yang harum baunya Yang kelima adalah memilih tempat yang kelam Kelam itu kayak bergerak bahasa banjar Kelam itu, yang kadetarang bantuan Kadak-kadep bantuan Ya, kelak Nah, mode redup supaya menghadirkan hati Yang ke enam adalah memenjamkan kedua mata Nah, waktu baju kira memenjamkan kedua mata Karena kita anokanlah, kita praktekkan Ketujuh Menyerupakan rupa-rupa sehnya antara kedua matanya Dan adab ini terlebih mewakad pada ahli tesawun Maksudnya adalah, maksud ahli tesawun ini adalah orang-orang tarekat Tapi tadi itu cukup dengan sunnah Nabi SAW Bahwa kita melakukan ini karena pernah belajar Guru kita melajarinya dari gurunya, gurunya dan seterusnya Berdasarkan hadis Nabi Itu saja cukup Nah, dasarnya Duduk menghadap Qiblat Duduk Bersilak sini boleh Duduk seperti dalam sholat boleh Kita lakukan Bila kadetarang sanggup dalam sholat Bagi yang tadi, yang permulaan Sudah dialih dengan cara bersilak Duduk Berjikir lalu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Kedelapan Yang kedelapan adalah Benar-benar berjikir itu sama padanya Yaitu pada orang yang atau yang tersembunyi daripadanya Maksudnya Bersamar-samar dalam jikir itu Bersamar-samar maksudnya Kondisi kadada orang yang dilalu-lalang orang atau apa Itu tadi tuh Model jakannya di rumah itu di pojok lah Di bagian pojok lah dicari Karena kan itu kan tidak Tidak kelewatan orang ya Tidak Tidak mengganggu dan tersamar Maksudnya tersamar itu kadetapi kelihatan mana mencolok Mungkin maksudnya ini adalah Cara adab ini menghindarkan ria Nah hati Maka ada orang menyaring La ilaha illallah Pas kadada orang ini Nah ini kan bisa ria Nih tupang Nah Kesembilan Ikhlas Yaitu bahwasannya Ia mengkosotkan dengannya jikir itu Semata-mata karena Allah Ta'ala juga Nah ke sepuluh Memilih ia Sigut jikir itu dengan kaulah La ilaha illallah Dengan perkataan La ilaha illallah Jadi sigut yang paling bagus Maksudnya adalah La ilaha illallah Maka disebutkan Sertanya dengan Satu pandangan Yang sempurna Serta takzim Takzim itu Membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengagungkan Allah Meyakinkan Dan Menaikan Ucapan Lapas La ilaha Situ La ilaha Tidak ada Tuhan Kadenda 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 Bahasa banjar lah La ilaha Kadenda 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 Tuhan Kadenda Tuhan Itu Dirinya Atas Atas puasnya Dan Menyampaikan Akan dia Lapas Illallah Itu kepada Hatinya Yang dinamai Akan dia Hati Yang di dalam Hati itu Jadi Maksudnya Adalah La ilaha illallah Itu pada Allah Itu sampai pada Hati yang Kita jelaskan Seperti yang Pertama Tadi Atau Hati Sanubarinya Nah Sini Padahal Menyendirikan Kepalanya Itu kepada Lembutnya Yang kiri Serta Hadir Hatinya Yang Mengenai Di dalamnya Seperti Yang lagi Akan datang Kayfiat Dan Tata caranya Insyaallah La ilaha Kalau Dalam Naksaban dia Termasuk Disini Seh Abdusshamad Al-Palimbani Ini Mengambil Makna Kepada Makna Tarekat Dalam Naksaban dia La Diangkat Itu kepala La ilaha Illallah Nah Jadi Kayaknya La ilaha Illallah La ilaha Illallah Pas Allah Itu dipukulakan Ke hati-hati Itu kan Sebelah kiri Maksudnya Sudur Sebenarnya Sudur Sebelah kiri Sudur Sudur Ini Dada Maksudnya La ilaha Illallah La ilaha Illallah La ilaha Illallah Nah Gitu La ilaha Illallah Kalau Kayaknya La ilaha Illallah Ke kanan Berarti La ilaha Illallah Coba Ikannya Di rumah Ya Kapan La ilaha Tapi Jangan Jangan Coba Guyang Kayaknya Ini Kalau Sakit Kepala Kayaknya Mau Bejikir Dan Mabok Jarenom Bini Bila Ipan Mabok Berarti Habis Bejikir Jarenom Bini Tapi La ilaha Bersedikit aja Menggerakan La ilaha Illallah Ilaha Illallah La ilaha Illallah Karena kita sendiri yang Menjikirnya Jadi kita yang mengaturnya La ilaha Jadi kita ingat Bila kesitu La tidak ada Ilaha Tuhan Tidak ada Tuhan La ilaha Karena ada Tuhan Illallah Tapi tujuannya Jare Sehabdusamad Tadi itu Itu Mempanahkan Kita Kepada sesuatu Yang lain Karena ada lagi Ketuhanan Siapa aja Termasuk Terhadap diri kita Karena kita Hari-hari ini Kadang-kadang Tanpa sadar Mengakui Kehebatan Sesuatu Tanpa sadar Bahwa itu adalah Kekuasaan Allah SWT Karena Hakikat Tauhid itu Meniadakan Kekuasaan itu Kecuali Allah SWT Hakikat Tauhid itu Meniadakan Segala Apa yang ada Dilihat ini Kecuali Hanya adalah Kekuasaan Allah SWT Jadi kalau Orang Bertauhid itu Orang yang Hakikat itu Sudah melihat Apa aja Dilihatnya itu Kekuasaan Allah Atau bahasa lainnya Rahmat Allah Rahmat Allah Tapi rahmat Kekuasaan ini kan Kadang-kadang Abstrak Karena secara bahasa Itu abstrak Dan lebih Konkret lagi Apa di otak Nah Makanya kayak ini Melihat binatang Misalnya Bersifat Misalnya Kodok Ular Langsung aja Padahal kan Ciptaan Allah Kekuasaan Dalam ciptaan Allah Yalah Konkret Kalau di otak Zaman Ingat Kalau rahmat Allah Ada Konkret di otak Kita Karena memang Rahmat Itu bahasanya Adalah bahasa Abstrak Maksudnya Adalah Secara ilmu bahasa Ucapan rahmat Kita kera Kalau melihat rahmat Yang mana Yalah Kalau Melihat rahmat Angin 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 Kera kawa juga Amun Kera kawa juga Kita Angin Anginnya mana Kera kawa lihat Karena angin lain Konkret Angin itu abstrak Sama rahmat Rahmat itu abstrak Secara ilmu bahasa Meskipun dia ada Dapat kita rasakan Karena itu Langsung Kalau makhluk Bergerak Atau melihat manusia Kekuasaan Allah Penciptaan Kekuasaan Allah Nah itu Adalah panah Seseorang Jadi situ yang Dilihatnya Ya Allah Semuanya Pas terlihat Maling Dan yang Gak Badan Gak Badan Gak Pak Kamu terlihat Maling Hah Nah rahmat Yang tidak Derede Melihat Pencuri Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kawa menciptakan Manusia Kayak itu Ya Allah Nah Kekuasaan Allah Tapi Perbuatannya itu Tidak Deredai Allah Subhanahu wa ta'ala Nah yang Kesebelas Menghadirkan Makna Zikir itu Dengan hatinya Serta tiap-tiap Kali Daripada Menyebut Zikir itu Menghadirkan Makna Zikir itu Dengan hatinya Inti Daripada Semua Adab ini Agar kita Benar-benar Kusyuk Atau Tadi itu bahasanya Konsentrasi Dalam Berjikir Intinya itu Sebenarnya Inti daripada ini Sedikit Lagilah Adapun Makna La'ilaha illallah Itu Pada yang Mengistihadirkan Mengistihadah Mengistihdarkan Atau Menghadirkan Memintah hadirkan Di dalam Berjikir itu Maka Tatkala Yaitu Sifat Bersih Daripadanya Atau Sifat Basyariah Dan Was-was Jadi Menghilangkan Sifat Was-was Dengan Lidahnya Kalimat La'ilaha illallah Dan Dikatakannya Dengan hatinya La'ma'budha Illallah Di dalam Hatinya Juga bisa Berisikan Kalimat La'ma'budha Illallah Maksudnya Tidak ada Yang disembah Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini Kauh aja Semuanya Digawi nih Ini Kauh digawi Semuanya Ini nyaman Aja digawi nih Cuma Jakanya Ibaratnya Kita sudah Tahu Nangka ini Berarti Kita sadar Yang kita Gawi Itu rajin Berarti Nang ini Nang disuruh Sehabdu Somad Nina Nang disuruh Imam Ghazali Nina Nangka itu Juga Nah gitu Dan Tadkala Pada Sifat Itu Dipahami Basyariah Dan Was-was Dan Sucilah Hatinya Daripada Demikian Itu Atau Karena Menuntut Akan Dia Sesuatu Daripadanya Jauh Dan Suk Kepada Allah Jauh Itu Tadi itu Rasa Perasaan Suk Itu Rindu Shauh Itu Rindu Artinya Shauh Kepada Allah Tala Dikatanya Dengan Lidahnya La Ilaha Ilallah Dan Dikatanya Lidah Jangan 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 Diingat Lagi Hanya Kepada Allah Dan Dikatakan Dengan Hatinya Jadi Sekali Kita Melakukan Itu Di rumah Duduk Seminggu Sekali Malam Jumat Nah kita lihat disini Nah kalau makna bahasa Arabnya Banyaknya lah Nah ini ada pulang cara-cara Cara-cara yang Yang lain Ada tertulah Tidak ada yang mawujud Tidak ada yang ada kecuali Allah Nah Ini maksudnya tidak ada yang ada Selalu yang ada ini apa-apa Kededak kecuali Wujud Allah maksud wujud Allah Itu apa gerang Kededak ada yang wujud kecuali wujud Allah Maksudnya apa Nah ini ngalibannya dipahami orang nih Tahun-tahun berpuluh tahun memahami ini Padahal sederhana aja ini Pengertiannya bisa memahami Tidak ada yang wujud kecuali wujud Allah Yang ada dilihat ini apa Wujud Allah adanya Allah Kenapa alam ciptaan Allah Adalah yang ciptaan manusia Adalah Tumbuh-tumbuhan kita lihat Siapa yang menciptakan Allah Ta'ala Hewan berjalan Ayam berjalan Siapa yang menciptakan Allah Ta'ala Anak kita Siapa yang menciptakan Allah Tidak ada ikam lah Nah ikam maulah aja Menciptakan Allah Iyalah Tanaman kita tanam Tumbuh siapa yang menemukan Allah Ta'ala Berarti ada eksistensi yang lain Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semunyian eksistensi Allah Eksistensi itu apa artinya Eksistensi Keberadaan sesuatu ini Nah Kekuatan sesuatu yang ada Al-Kuwah Al-Hayah Ini keredas Ternyata Hanya Allah aja Ternyata Itulah arti Lam Lamaujuda Ilallah Kau lah Yang mana jaklah Yang mana jaklah dipahami Nah Kayaknya didarasi Kayaknya anak memahaminya Nah dapat dah Inti daripada apa tuh Inti daripada Imutasawuf Bahkan itu Diperdebatkan orang Ratusan tahun Namanya beratus-ratus tahun Sampai tiga-tiga-tiga-tiga-tiga tahun Itu yang diucapkan oleh Al-Halad Siti Jenar Ibnu Arabi Iyalah Si roomings-ratus tahun